Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film animasi live action yang berjudul The Lion King. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan tentang perjuangan Simba dalam merenung kembali takhtak ayahnya yang diambil alih oleh pamannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat sang raja hutan yang bernama Mufasa dan sang ratu yang bernama Sarabi. Mufasa adalah pemimpin dari kerajaannya yang disebut Pride Lands. Pada hari itu, Mufasa mengundang semua hewan untuk berkumpul dalam rangka memperingati kelahiran putranya yang bernama Simba. Semua hewan bergembira menyambut singa kecil yang lucu dan imut yang kelak akan menjadi raja di Pride Lands. Scene berpindah, di mana terlihat seekor curut yang sedang berlari menuju ke goa. Tiba-tiba muncul seekor singa lain bernama Scar yang merupakan paman Simba. Tak lama kemudian, seekor buru bernama Zazu menghampirinya dan menanyakan mengenai Scar yang gak datang ke acara Simba tadi. Sekarang lagi kesel lalu berusaha makan Zazu. Untungnya Mufasa segera datang dan menghentikannya. Mufasa juga nanyain hal yang sama ke Scar. Tapi dengan santui, Scar bilang kalau dia lupa. Mufasa berkata bahwa anaknya Simba kelak akan menjadi raja menggantikannya. Mendengar itu, Scar pun jadi mules dan langsung pergi untuk buang air. Dalam harinya, terlihat seekor monyet tua yang lagi ngeliatin para serangga yang lagi ngumpul di batang pohon. Si monyet lalu meniupkan debu, kemudian terlihat sebuah gambar singa kecil yaitu Simba. Si monyet merasa senang karena itu merupakan petanda bahwa Simba akan menjadi raja. Pagi harinya, Simba kecil membangunkan ayahnya untuk jogging. Sang ayah yang masih lelungu lalu bangun dan mengajak Simba ke atas bukit. Kemudian Mufasa memperlihatkan Simba, kerajaan yang akan dia kuasai kelak saat dia sudah dewasa. Mufasa bilang seorang raja harus bertanggung jawab dan melindungi wilayahnya. Mufasa juga berpesan bahwa Simba boleh pergi kemana saja, kecuali lembah gelap di balik bukit. Setelah itu, Mufasa menjelaskan mengenai rantai makanan. Tak lama kemudian, Sazu datang dan melapor bahwa para Haina lagi berburu di Pride Lands. Mendengar itu, Mufasa menyuruh Sazu untuk mengantar Simba pulang, sementara dia akan mengusir para Haina itu. Setibanya di rumah, Simba melihat seekor kumbang. Dia pun tertarik dan mengejarnya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan pamannya Skar yang sedang memperhatikannya. Simba lalu menghampiri pamannya dan bercerita mengenai wilayah kekuasaannya nanti. Skar yang benci mendengar Simba yang akan menjadi raja lalu berusaha menipu Simba. Skar mengatakan hal-hal yang membuat Simba penasaran mengenai tempat yang dilarang oleh ayahnya. Setelah itu, Simba pulang dan dimandiin oleh ibunya dengan cara dijilatin. Kemudian, dia mengajak Nala sahabatnya untuk pergi ke lembah. Namun, dia bilang ke ibunya kalau dia mau pergi ke kolam. Ibunya yang khawatir lalu menyuruh Sazu untuk menemani mereka. Di tengah jalan, Simba bilang mereka akan pergi ke kuburan gajah. Awalnya Nala menolak, tapi Simba berhasil meyakinkannya bahwa tempat itu aman. Kemudian, mereka mencari cara agar tidak diikuti terus sama Sazu. Singkat cerita, Simba dan Nala berhasil mengelabui Sazu. Kemudian, mereka berdua melanjutkan perjalanan sambil bercanda. Hingga akhirnya, tanpa sadar mereka sampai di lembah terlarang itu. Mereka lalu menelusuri lembah itu hingga semakin dalam. Nala yang khawatir lalu menyuruh Simba untuk pulang. Tapi Simba tidak mempedulikannya. Tiba-tiba, para kawanan Haina bermunculan menghampiri mereka berdua. Ternyata tempat itu adalah sarangnya Haina. Tak lama kemudian, sang pemimpin Haina yang bernama Sensi muncul dan akan membangsa mereka. Beruntung, Sazu datang dan menghentikannya. Simba dan Nala lalu segera berlari menuju lorong bawah tanah. Namun, para Haina terus menajarnya hingga akhirnya mereka terkepung oleh kawanan Haina di luar. Terima kasih telah menonton!